LEMITURE Sobat Rimba, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jeneral Pengelolaan Hutan Lestari telah melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap 600 unit perizinan berusaha pengelolaan hasil hutan atau BPPHH di mana BPPHH skala usaha besar ini telah berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya dalam penyerapan tenaga kerja. Indonesia merupakan negara eksportir terbesar untuk produksi industri kehutanan seperti paper, panel, pulp, barecore, plywood, dan furniture kayu. Sobat Rimba tahu nggak apa aja sih produk furniture itu? Furniture atau yang dikenal juga dengan perabot biasanya digunakan sebagai desain interior maupun eksterior untuk keperluan rumah tangga ataupun perkantoran. seperti meja, kursi, rak, lemari, pintu, dan sebagainya. Bagaimana Indonesia dapat menghasilkan furniture berkualitas yang diakui hingga pasar internasional? Semuanya berawal dari sini. Produk furniture merupakan hasil olahan kayu bulat yang melalui beberapa proses hingga menjadi produk furniture yang siap dipasarkan. Pembuatan produk furniture ini adalah bagian dari industri terpadu pengolahan hasil hutan dari bentuk model perizinan berusaha pengolahan hasil hutan terintegrasi dengan perizinan berusaha kegiatan industri lanjutan. Sebelum melakukan proses produksi, terlebih dahulu rancangan desain furniture dibuat sesuai dengan permintaan pasar, baik dalam negeri maupun internasional. Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi furniture adalah kayu bulat atau lok, sedangkan sebagai bahan baku penunjang bisa menggunakan rotan yang merupakan produk hasil hutan, bukan kayu. Kayu bulat atau lok yang digunakan berasal dari PBPH kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu tumbuh alami, PBPH kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman, serta kayu rakyat hasil budidaya yang legal. Untuk memastikan agar semua produk kayu yang beredar dan diperdagangkan memiliki status legalitas, Kementerian LHK menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian atau SVLK yang diterapkan secara nasional. SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kelestarian merupakan sistem yang diterapkan oleh Kementerian LHK untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan atau kelestarian pengelolaan hutan. Sehingga, konsumen di luar negeri tidak perlu khawatir tentang keabsahan kayu yang berasal dari Indonesia. Ada beberapa jenis kayu yang dapat digunakan untuk pembuatan furniture, yaitu kayu meranti, keruing, mahoni, pinus, sungkai, jati, dan beberapa kayu lainnya. Jenis kayu yang digunakan disesuaikan dari desain produk yang dipesan. Sobat Rimba juga bisa loh mencari tahu informasi jenis kayu apa yang dapat digunakan untuk produk furniture dengan menggunakan aplikasi alat identifikasi kayu otomatis atau Aiko melalui smartphone kamu. Nah, setelah bahan baku tiba di pabrik, kayu bulat atau lok diukur dan kemudian diseleksi sesuai dengan jenis dan ukuran kayu oleh tenaga teknis yaitu ganis pengelolaan hutan sebagai penerima kayu bulat. Selanjutnya, kayu bulat dibelah menjadi sortimen kayu gergajian sesuai dengan ukuran desain produk furniture yang akan diproduksi. Setelah dibelah, kayu gergajian kemudian ditumpuk di gudang. Setelah ditumpuk di gudang, kayu gergajian dikeringkan menggunakan Clean Dry agar terhindar dari jamur dan dimensinya tetap terjaga, sehingga kayu tidak mengalami perubahan bentuk, retak, atau pecah. Setelah kering, kayu dipotong sesuai dengan ukuran komponen desain produk furniture yang akan diproduksi, serta dilakukan penyerutan kayu untuk menghasilkan permukaan yang halus. Selanjutnya, kayu dipotong dan dibentuk, serta diberi lubang sesuai dengan kebutuhan desain produk furniture, dan dilanjutkan ke tahap perakitan. Beberapa bagian komponen selanjutnya dirakit hingga menjadi hasil produk furniture yang sering Sobat Rimba jumpai. Eits, tunggu dulu. Belum selesai sampai di situ. Masih ada proses pengamplasan yang harus dilakukan. Pengamplasan bisa dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan dan juga dilakukan menggunakan mesin secara berulang, dengan menggunakan grid amplas yang berbeda-beda sesuai kebutuhan. Setelah itu, dilakukan pengecatan untuk produk furniture. Pengecatan dilakukan dengan beberapa tahapan base coat dan top coat. Disesuaikan dengan desain produk furniture agar terlihat indah dan elegan sekaligus memberikan perlindungan pada kayu. Tidak kalah penting, pengecekan ulang wajib dilakukan sebelum proses pengepakan dan pemasaran untuk memastikan kembali bahwa produk sudah sesuai dengan rancangan desain furniture. Dan yang terakhir, yaitu proses pengepakan dan pengiriman produk furniture baik ke dalam negeri hingga ekspor ke berbagai negara. Sobat Rimba, produk furniture yang dihasilkan bervariasi loh. Tentunya, sesuai dengan permintaan pasar seperti tempat tidur, kursi, meja, lemari, pintu, rak, dan lainnya. Hingga bulan Juli 2022, ada lima provinsi yang berkontribusi terbesar dalam ekspor produk furniture. Keren ya? Dan ini dia, 10 besar negara tujuan ekspor produk furniture tahun 2022 yang didata per bulan Juli 2022. Tidak ketinggalan juga nih Sobat Rimba, nilai ekspor produk furniture pada tahun 2022 yang tercatat hingga Juli 2022. Sobat Rimba, industri furniture memiliki peranan penting terhadap keberlanjutan kelastarian hutan dan legalitas bahan baku, serta berperan terhadap peningkatan perekonomian masyarakat sekitar industri. Karena itu, sebagai salah satu industri primer dan berkelanjutan yang bergerak di bidang industri furniture, PT Multimano Indonesia berkomitmen terus menjaga dan berkontribusi terhadap penanaman pohon agar sumber bahan baku produksi kayu olahan di hulu berkelanjutan, selain itu, juga berupaya membantu kesejahteraan perekonomian dengan memberdayakan tenaga kerja masyarakat sekitar. PT Multimano Indonesia sendiri itu adalah suatu industri primer dan kelanjutan. Nah, PT Multimano sendiri itu sangat bertanggung jawab di masyarakat. Contohnya, kami melakukan CSR berupa penanaman hasil hutan, bukan cuma hasil hutan, dari benih sampai menjadi kayu lok. Selain itu, kami juga menggunakan bahan-bahan yang sisa kami. Contohnya adalah bahan rotan, dari kornya itu kita bagikan ke masyarakat agar masyarakat dapat membuat kerajinan berdasarkan dari kornya kita. Selain itu, PT Multimano sendiri itu memiliki 5.000 karyawan yang mana 5.000 karyawan ini sudah kita miliki sejak 10 tahun yang lalu. Selama bekerja di sini, saya cukup terbantukan. Artinya, dapat membantu ekonomi orang tua. Dan sekarang ini saya juga bisa membawa adik-adik saudara saya untuk bisa bekerja di sini juga. Untuk keluarga saya, untuk saat ini saya sudah beristri, satu, anak satu, untuk sekolah sudah di kelas 1 SMP. Untuk ada program ke depan ini yang masih dalam rencana saya atau sudah akan segera berjalan, yaitu memberangkatkan kedua orang tua saya untuk umroh. Nah, ini semua berkat saya juga bekerja di perusahaan ini. PT Multimanu sendiri memiliki dua sertifikasi. Yang pertama adalah SVLK, yang mana itu adalah suatu sertifikasi yang diterbitkan oleh negara kita Indonesia untuk memastikan bahwa produk kita ini adalah produk legal. Dan itu juga yang kita pakai sebagai sertifikasi untuk meyakinkan para bayar kita agar mereka mempercayai bahwa produk kita ini legal. Selain itu, kita juga punya FSC. FSC sendiri adalah suatu sertifikasi yang skala internasional yang diakui dari semua dunia, termasuk kita. Ketika kita mau import, kita harus mempunyai sertifikat FSC. Begitu juga dengan supplier kita. Selain itu, melihat pentingnya sumber daya manusia atau SDM dalam suatu industri, PT Multimano Indonesia juga bekerja sama dengan Politeknik Industri Furniture dan pengolahan kayu kendal untuk memperoleh SDM yang kompeten di bidangnya. Hari ini, saya bekerja di PT Multimano Indonesia. Saya di sini sudah bekerja selama 9 bulan. Untuk jabatan, saya asisten kepala PPIC. Saya merupakan hasil dari kerjasama industri dengan Politeknik Industri Furniture dan pengolahan kayu. Nah, setelah mengetahui cara pembuatan furniture, proses pembuatan produk hasil hutan apa lagi yang ingin Sobat Rimba ketahui. Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.